Ya saudara, aturan pemenangkar nomor 2 tahun 2022 mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan penolakan yang sama juga disampaikan oleh wakil rakyat di DPRD Batam. Seperti diketahui, aturan ini menetapkan jaminan hari tua bisa dicairkan seluruhnya jika pekerja sudah berusia 56 tahun. Pemenangkar nomor 2 tahun 2022 terkait proses pencairan jaminan hari tua mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan para buruh sebelumnya telah menggelar aksi demo untuk menolak aturan baru pencairan jaminan hari tua tersebut. Penolakan yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Batam, Muhammad Mustafa. Sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD kota Batam, dengan tegas ia menolak pemenangkar nomor 2 tahun 2022 yang saat ini menjadi isu nasional tersebut. Seperti diketahui, aturan ini menetapkan JHT bisa dicairkan seluruhnya jika pekerja sudah berusia 56 tahun. Terkait hal tersebut, Mustafa menilai pemerintah justru terkesan menghalang hal lagi pekerja memperoleh haknya. Mustafa menambahkan aturan pencairan JHT dalam permenakan nomor 2 tahun 2022 tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pekerja dapat mencairkan JHT-nya minimal jangka waktu satu bulan sejak berhenti bekerja. Kalau dia masih bekerja nggak bisa lho ngambil. Maka sah saja dia mengambil. Mau ini karena momentumnya, karena mau dirubah atau nggak, kami berharap permen nomor 2 ini tidak berjalan, tetap mengakumudir PP nomor 60 yang dikeluarkan Pak Jokowi itu sebagai janji dia bahwa ini haknya pekerja. Waktu itu memang sulit PHK besar-besaran. Sekarang lebih sulit nggak? Sekarang lebih sulit kok. Mau disimpan sampai tahun umur 5-6. Ya, betul kan? Sebelumnya, Menteri Ketenaga Kerjaan melalui BPJS Ketenaga Kerjaan sudah menyediakan alternatif manfaat lainnya yang bisa dinikmati pekerja yang mengalami PHK, yakni dengan mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan. Namun menurut Mustafa, nilai JKP ini sangat kecil. Iurannya hanya diambil 0,46 persen dari upah bulanan. Dengan begitu, Mustafa berharap pemerintah belum menjalankan permain akar tersebut dan tetap berpacu pada PP 60 tahun 2015. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.